Pemirsaan enam pasangan bukan suami istri terjaring, razia penyakit masyarakat di kota Rangkas Pitung, Lebak, Banten malam tadi. Salah seorang wanita diduga masih di bawah umur dan di kamar hotel terdapat banyak sisa alat kontrasepsi. Petugas juga merazia sebuah warung jamu yang menjual minuman keras berkadar alkohol cukup tinggi. Sejumlah pasangan bensum ini diamankan petugas saat berada di dalam kamar hotel di Lebak, Banten. Tak hanya itu, dalam rahsia cipta kondisi petugas juga menemukan wanita di bawah umur bersama lelaki hidung belak. Saat dimintai keterangan berbagai macam alasan dilontarkan dari para pasangan bensum tersebut. Mulai hanya mengantarkan saudara, nikah siri, hingga mengaku baru sampai jenguk saudara di kamar hotel. Meski berdali petugas tetap membawakan enam pasangan tersebut ke Mopolsek, Lebak, Banten. Mereka diperiksa lantaran tidak dapat membuktikan KTP suami istri atau tidak memiliki buku nikah. Ini telah dilaksanakan operasi cipkond dengan sasaran miras dan hotel-hotel. Karena disinyalir, hotel pun masih ada, saya tidak bisa menyebutkan. Itu oknum saja di luar nikah. Selain berhazia kamar hotel, petugas juga berhazia sebuah warung jamu yang ternyata juga menjual minuman keras. Petugas langsung membawa barang bukti miras yang disimpan di bawah warung jamu dan termasuk membawa penjual jamu. Raziak kali ini merupakan permintaan warga Lebak yang mengaku resah dengan maraknya prostitusi terselubung dan maraknya peredaran minuman keras. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, Ainews melaporkan.